H-64 Apache adalah sebuah helikopter tempur yang sesuai segala keadaan cuaca. Apache dikendalikan oleh dua awak dan persenjataan utamanya adalah sebuah meriam rantai M230-30mm yang terletak di bawah moncongnya. Helikopter ini juga bisa membawa kombinasi persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan POD Roket Hydra-70 pada pilon pangkal sayap. AH-64 Apache adalah helikopter serbu yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan juga Indonesia. Helikopter ini mampu melakukan serangan jarak dekat, dan memiliki chain gun M230-E1-30mm yang terpasang di atasnya. Tata letak standar rudal akan menjadi rudal anti-tank AGM-114 dan roket 70mm. Satu batalion Apache dapat membawa hingga 288 rudal Hellfire, sehingga mampu menghancurkan 288 tank. Pilihan lain seperti rudal udara ke udara dan rudal anti-radiasi. Dalam beberapa tahun terakhir, AH-64 Apache juga dilengkapi dengan rudal anti-armor MBDA dan rudal Spike. Perlu dicatat bahwa ada tes yang berhasil menggunakan senjata laser kecil di helikopter. Spesifikasi AH-64 Apache Ciri-ciri umum Dapat dikemudikan oleh dua pilot, satu kopilot satu penembak, dengan panjang 18 meter, diameter baling-baling 15 meter, Tinggi 4 meter, berat kosong 5.000 kg, berat isi 8.000 kg, berat maksimum saat lepas landas 9.500 kg, mesinnya General Electric T700, G701 dan kemudian. Panjang badan 15 meter, sistem rotor 4 bilah rotor utama, 4 bilah rotor ekor dalam jajaran non-ortogonal, hidra 70 dan AGM-114 Hellfire. Kinerjanya Batas kelajuan 365 km j, laju maksimum 293 km j, laju jelajah 265 km j, radius tempur 480 km, jangkauan feri 1,900 km, langit-langit batas 21,000 kaki, laju tanjak 2,500 kaki menit. Persenjataan Senjata api 130 X113 mm Meriam rantai M230, 1,200 butir peluru, roket Hida 70, rudal gabungan peluru berpandu AGM-114 Hellfire, IM-92 Stinger, dan IM-9 Sidewinder. Ka-52 adalah helikopter tempur berperforma tinggi dengan kemampuan siang dan malam, kemampuan bertahan dan daya tembak yang tinggi, untuk mengalahkan target udara dan tank lapis baja berat yang dipersenjatai dengan senjata pertahanan udara. Itu dirancang untuk menjadi kecil, cepat dan gesit untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan mematikan. Desain rotor koaksialnya memungkinkan dapat melayang hingga 4.000 meter dan laju vertikal pendakian 10 meter per detik pada ketinggian 2.500 meter. Bilah rotor terbuat dari bahan polimer. Tidak adanya rotor ekor memungkinkan helikopter ini dapat melakukan putaran datar dalam seluruh rentang kecepatan penerbangan. Faktor beban vertikal maksimum 3,5 gram dikombinasikan dengan momen inersia rendah memberikan Ka-50 tingkat kelincahan yang tinggi. Ka-50 juga dilengkapi dengan radio elektronik dan sistem navigasi pengamatan pilot yang memungkinkan penerbangan siang dan malam dalam kondisi cuaca VFR dan IFR. Ka-52 juga dilengkapi dengan radio locator kokpit, pasotron, yang memungkinkan penerbangan dalam kondisi meteorologi yang buruk dan di malam hari. Informasi yang diperlukan yang diperoleh oleh radio locator ini ditransfer ke layar tampilan multifungsi kokpit. Untuk perlindungannya, Ka-50 dilengkapi dengan radar warning receiver, sistem peperangan elektronik, dan dispenser sekam dan suar. Armor serba luas yang dipasang di kokpit melindungi pilot dari peluru penusuk lapis baja 12,7 mm dan pecahan proyektil 23 mm. Bilah rotor dinilai untuk menahan beberapa serangan senjata otomatis berbasis darat. Helikopter ini adalah helikopter operasional pertama di dunia yang dilengkapi sistem kursi pelontar, yang memungkinkan pilot untuk menyelamatkan diri dari segala ketinggian dan kecepatan. Sistem pengeluaran roket K-37-800 diproduksi oleh perusahaan NPP Svesda di wilayah Moskow. Spesifikasi Performa Kecepatan maksimum 315 km per jam. Kecepatan jelajah 270 km. Kecepatan desain 350 km per jam. Jangkauan 545 km. Jangkauan tempur 470 km. Jangkauan feri 1160 km. Persenjataan. Mana yang lebih mematikan? Kedua helikopter luar biasa ini menggunakan fitur-fitur baru dan teknologi modern yang mereka bawa, mereka menetapkan standar baru untuk efisiensi dan keandalan helikopter serang. AH-64 adalah helikopter serang paling klasik angkatan darat AS. Sedangkan KA-52 adalah yang paling ikonik setelah perang dingin bagi Rusia. Alligator adalah pesawat yang sangat mengesankan dengan banyak kemampuan dan persenjataan yang luar biasa daripada Apache. KA-52 memiliki sistem yang cukup canggih yang biasanya berfungsi sebagai pos komando udara untuk setelompok helikopter, sehingga mendeteksi target dan mengoordinasikan operasi serangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!